Podok pesantren modern Asurur menggelar panggung gembira yang menampilkan segala macam kesenian dan kebudayaan oleh para santri pada Sabtu malam. Acara tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian pihak pontren agar santri bisa menyalurkan bakat dan kemampuannya. Bertempat di lapangan pesantren modern Asurur, ribuan warga membadati area tersebut untuk menyaksikan pertunjukan yang ditampilkan oleh para santri dengan tajuk panggung gembira. Berbagai penampilan mulai dari pidato tiga bahasa, kesenian hingga kebudayaan dipertontonkan oleh para santri pontren modern Asurur. Kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk apresiasi dan ajang untuk bakat seluruh santri pondok pesantren Asurur yang memiliki kemampuan lain di luar bidang pendidikan dan akademik. Pondok pesantren yang memiliki mutu pendidikan sangat baik tersebut sudah mempersiapkan para santri yang sudah belajar di pontren tersebut agar bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar hingga berguna bagi nusa bangsa hingga agama. Tidak hanya pendidikan agama Islam, santri yang belajar di pontren modern Asurur juga memiliki kualitas pendidikan di bidang lainnya. Sehingga lulusan pontren modern Asurur lebih siap menghadapi kehidupan di luar sana. Hadirin yang berbahagia, 13 tahun lalu tempat ini merupakan sepetak tanah dengan luar 14 umat, sunyi, siap, dan sepi. Selisih orang mengenalnya, bukan mengetahui keberadaannya. Namun kini, tempat ini menjadi kambatul kosong, biasa langit pusantren, munculnya cita, membangun peradaban umat dan bangsa. Dan tempat itu bernawak, Asurur. Pembinaannya lebih cepat, penekatan, kualitas, kualitas pendidikan. Karena Asurur ini mempunyai dan juga memaksimalkan pendidikan yang terhadap pendidikan, memadukan antara inkat dengan ikhtek, kualitas, kualitas, kualitas pendidikan. Menurut Ketua Panitia Penta Seni Akbar Panggung Gembira M. Ihsan, kegiatan tersebut dipersiapkan sejak dua minggu lalu dan dipersiapkan secara bergotong royong oleh para santri. Di mana puncak rentetan acara perkenalan santri baru. Jadi santri baru itu ketika masuk ke ponok itu kan, ini nanti sudah dikasih tahu bagaimana ponok itu, bagaimana siapa pimpinannya, bagaimana visi dan misinya, dan apa aja sih kelebihan ponok ini itu, bagaimana kelebihan ponok, apa sih tujuan ponok itu. Nah jadi ini adalah pegelaran seni, pegelaran seni Akbar adalah di mana, kenapa dinamakan punggung gembira, karena ini adalah luapan emosional santri yang diluapkan dalam bentuk kreasi seni. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang digelar oleh pihak Pontren Modern Asurur, agar semua santri bisa menyalurkan bakat dan kemampuannya di bidang lain selain pendidikan formal. Rezitya Prasaja, Bandung TV Intro